Pemirsa potensi pertumbuhan Astra Internasional sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PT Astra Internasional TBK bersama analis rasuara Gian Investama Kiswoyo Adhiju. Selamat pagi Mas Kiswoyo. Ya, pagi, pagi. Mas Kiswoyo, bagaimana Anda melihat kinerja Astra di sepanjang tahun ini? Mungkin kalau kita fokus pada semester 1 dulu, lalu kita melihat prospeknya untuk semester 2 ini akan seperti apa? Kalau kita lihat, sebetulnya kinerja tahun kemarin itu kan ada corona ya. Dan di tahun kemarin itu corona dari bulan Maret ya, tapi Astra masih bisa menterpahankan. Istilah masih tetap profit. Nah, kalau perusahaan besar itu, kalau sudah terlanjur besar, perusahaan besar itu kemungkinan terbang itu kecil. Jadi, ke Astra itu ya mereka masih profit. Ada penerbangan profit, tapi kalau kita lihat data terbaru kan kejualan mobil mereka sudah keluar. Ternyata baru bulan kemarin saja, itu sudah bisa melebihi total penjualan selama setahun kemarin. Artinya ya, tahun ini harusnya dia akan jauh lebih baik dibanding dengan tahun kemarin itu sudah pasti. Karena Astra itu 51% disokong oleh bisnis otomotifnya dia, penggaraan mobil salah satunya. Terus 30%-nya disokong oleh unit di traktor. Dan itu juga harga batu bara lagi naik tinggi kan. Dan kebetulan juga, kayaknya Astra dari awal tahun sudah bilang capek. Ya, untuk tahun ini pas 10% itu dianggapkan untuk bisnis alat beratnya yuti kan. Jadi, di traktor. Jadi, pas banget tuh sebetulnya. Jadi, pas harga batu bara naik, ekspansi yuti juga enak. Jadi, kayaknya tahun ini laporan-pohannya pasti lebih baik dibandingkan tahun kemarin dari sisi penerbangan maupun net profit-nya. Ya, selain memang Astra sendiri sebagai perseroan besar begitu, resiliensi yang nampak apa yang sebenarnya dilakukan oleh perseroan begitu. Karena menjadi salah satu perseroan dan juga emitan yang resiliensi begitu untuk saat ini, untuk saat diterpa pandemi. Kalau kita lihat Astra cukup bagus, artinya di saat pandemi dia tetap bisa maintain dulu bisnisnya. Terus juga Astra punya kebiasaan itu, kalau dia punya duit cash banyak itu dia akan mencoba menginvestasikan kembali uang cashnya ke bisnis-bisnis baru. Salah satunya, tambak emas yang sudah ada di dalam UNTR, tambak matahari, terus kata dia mau akusisi lagi tambak emas lagi. Dia juga jalan tol masih akusisi juga. Jadi, ke depannya mungkin akan ada Astra atau setidak tahu itu akan dimasukkan ke mana, apakah akan dia GEO, apakah tidak. Karena kan Astra jalan tolnya sudah cukup banyak juga, itu sudah kalau nggak salah 500 km juga. Terus juga Astra itu punya gaya manajemen yang baik, itu mereka selalu bagi dividen, kemarin juga habis bagi dividen juga. Jadi, menunjukkan bahwa kalau perusahaan untung profit itu untungnya atau net profit itu real dengan cara membagikan dividen. Itu dilakukan oleh Astra. Terus juga manajemennya punya proses regenerasi yang baik, itu terbuki berapa tahun yang lalu sempat ada. Presiden Direkturnya meninggal dunia, tapi perusahaan tidak goyang gitu kan. Ya, karena proses regenerasinya sudah siap, sudah teruji juga. Terus juga kita terbukti juga tahun kemarin krisis, biar bisa melalui tetap profit, itu biarkan turunnya. Jadi, kayak tahun ini dia akan ekspansi, bisa ekspansi bernafas lebih lega lah. Karena dari awal tahun dia sudah tahu mengandalkan krisisnya kejurutinya lebih besar. Oke, ditambah lagi juga bisnis-bisnis perseroan yang telah disasar seperti itu, dan juga digitalisasi yang juga akan dilakukan oleh perseroan begitu ya. Tapi kalau dilihat Astra, kita mengenalnya dengan di sektor otomotif yang besar dan juga mungkin ada tambang begitu dan infrastruktur juga. Sektor apa sebenarnya yang paling berkontribusi terhadap peningkatan kinerja perseroan sejauh ini? Dan apakah kinerja anak usaha perseroan lain ini juga ikut menopang kinerja Astra sejauh ini? Kalau saya tetap 51 persen dari otomotif, itu penghasilan dari besar dia. Itu karena dia memang ragiannya otomotif. Terus juga yang kedua itu istilahnya UNTR, itu sekitar 30 persenan. Terus juga ada Aali yang Astra Agolestari, bidang CPO-nya itu mungkin nomor tiganya. Jadi kalau dibilang anak emasnya adalah UNTR, anak peraknya ya istilahnya Sika Ali dalam bidang CPO. Karena itu makanya bilang Astra ini adalah motor penggerak. Jadi kalau kita pengen lihat kondisi ekonomi 6 bulan ke depan, kita lihat di ISG. Tapi kalau di sahamnya, kalau kita lihat di dunia adalah Astra Agional. Jadi kalau nanti laporan keuangan Astra bagus dan harga saham naik, itu melanggarkan bahwa kondisi ekonomi kita 6 bulan ke depan akan jauh lebih baik. Itu kan terlihat hari ini harga Astra-Astra sudah naik lagi menutup angka Rp6.000. Betul, Rp6.400. Jadi harusnya itu sudah menjadi tanda apalagi ISG juga. Memang ISG ini sih belum mencapai, sudah lembus karena Rp6.500 juga. Ya, dia dengan ISG naik ditambah dengan Astra naik, itu otomatis sudah menjadi bukti bahwa kondisi ekonomi Indonesia tahun depan artinya akan jauh lebih baik dibanding dengan tahun ini. Setidaknya 6 bulan ke depan dari sekarang itu sinyalnya bagus. Itu ternyata dari ISG dan kenaikan saham Astra. Karena itu Astra itu perusahaan konglumerasi, bisnisnya itu bisa menjadi tanda-tanda awal bagi pembuktian pemulihan ekonomi 6 bulan ke depan. Dan juga kita lihat kan bahwa data vaksinisasi juga lancar. Perkemarin ini kalau nggak salah sudah 100 juta orang yang dosis pertama, sudah 50 juta orang dosis kedua, itu kan kita terpulang cepat juga. Itu juga jadi pengaruh yang signifikan ya? Jadi pemerintah juga, betul. Jadi karena nanti ingat puncak konsumsi Indonesia itu ada dua. Pertama, lebaran sudah lewat. Yang kedua itu adalah nanti pada saat hiburan akal tahun baru. Jadi pemerintah mungkin berharap vaksinisasi dikenjot, ini ketika akhir tahun hiburan akal tahun baru nggak ada PPKM ketat lagi, sudah diopernah dia biar ekonomi bisa jalan. Jadi ikut menyangkau pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk di tahun ini. Jadi memang momennya pas banget sih saya lihat. Ya, itu membuktikan Astra memang jadi resilien sebegitu ya di pasar ya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait seperti apa pergerakan dari saham ASII atau Astra. Di segmen berikutnya, Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Corp Protection. Pemirsa Astra International TBK telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak akhir tahun 1990. Rekan Julita Telambanua akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Julita, silakan. Baik, terima kasih Cakri, Pemirsa. Saham emiten berkode ASII ini selalu menarik untuk dicermati. Kita simak sekilas data perseroan serta kinerja sahamnya. Kita lihat Astra International TBK, Pemirsa. Kodenya adalah ASII, ASI. IPO sejak 4 April 1990. Masuk ke papan utama, bidang usahanya adalah perdagangan umum. Masuk ke sektor perindustrian. Subsektornya perusahaan holding multisektor. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana pemegang saham dari ASII ini, yaitu masyarakat memiliki 20,19 miliar lembar saham atau 49,89 persen saham. Kemudian Jardin Cycle and Courage Limited memiliki 50,11 persen saham atau 20,28 miliar lembar saham. Dan kita lihat, Pemirsa, bagaimana pergerakan nilai saham dari ASII ataupun Astra International ini. Kita lihat dari awal tahun, Pemirsa, ini cenderung tidak stabil. Kita lihat ya, dari Januari itu di harga Rp6.373, kemudian... Baik, itu dia data dari pergerakan nilai sahamnya. Ya, itu dia, Pemirsa. Sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke Rekan Cakri. Baik, terima kasih, Julita. Kami tadi, mohon maaf, Pemirsa, ada kesalahan teknis untuk penyampaian daftar atau grafik saham yang ditampilkan. Namun di sini kita ada catatannya begitu. Kembali ke narasumber saya bersama Mas Kiswoyo. Mas Kiswoyo, ada data yang saya dapatkan saat ini bahwa harga saham ASII untuk di penutupan kemarin ditutup di level Rp6.486 per lembar saham. Ini artinya juga sudah ada kenaikan kalau kita lihat dari Maret saja, ini terus mengalami kenaikan. Sempat mengalami penurunan di Mei di Rp5.773, namun kemarin mengalami kenaikan di Rp6.486. Analisis Anda, pergerakan ASII akan seperti apa untuk menutup tahun ini? Apakah bisa terus menembus angka Rp6.500 atau mungkin Rp7.000 begitu untuk prospeknya di tahun ini? Kalau kita lihat memang harga low-nya sempat ada di bulan Agustus, itu sampai Rp4.600-an. Hype-nya sempat di bulan Januari itu ada angka sekitar Rp6.800-an. Jadi mungkin untuk mendekati Rp6.500 di akhir tahun ini harusnya sih bisa. Karena tutup tahun kemarin itu sekitar Rp6.200-an kan, tutup tahun kemarin ya. Jadi harusnya lebih tinggi, karena kinerja tahun ini kan lebih tinggi daripada tahun kemarin. Dan juga ya Astra International itu membuatnya di ESP sudah mungkin ada penaikan. Sudah levelnya mungkin sekitar 3%-an kurang lebih, karena sudah pakai free float di ESP sudah bukan pakai market cap lagi. Karena free float-nya asal cukup besar, 40% lebih. Dan kalau kita lihat untuk bicara sampai akhir tahun depan, itu Astra International bisa saja dia bikin new hike lagi. Setelahnya new hike sepanjang masanya dia, bisa jadi dia ke arah minimal Rp8.000-an lagi lah. Kalau new hike sepanjang masa, mungkin new hike sepanjang masa Rp9.150 mungkin agak berat. Ya mungkin mendekati sana bisa. Tapi kalau kita bicara tahun depan, ya mungkin Rp8.000 harusnya bisa. Dengan melihat kinerja-kinerja dia tahun ini, ditambah juga dengan kinerja tahun depan harusnya jauh lebih baik lagi. Mungkin tahun depan bisa ada new hike. Karena hike-nya dia sempat di angka Rp9.000-an lebih, Rp9.150. Jadi harapannya tahun depan... Rp6.500 itu bukannya mustahil ya, begitu ya? Bukan mustahil untuk tahun ini. Karena kalau kita bicara tahun depan, sudah Rp8.000 sampai dengan new hike-nya dia di area Rp9.000 lebih. Oke, baik. Kalau komentar Anda terkait pembagian dividen yang akan dilakukan oleh Astra, cukup banyak akan mempengaruhi pergerakan nilai sahamnya atau ketertarikan investor mungkin begitu terhadap emitan ini? Dividen itu hanya sepertinya pemanis, bukan jadi patokan. Tapi itu menjadi patokan bagi investor adalah uang dan net profit yang dihasilkan oleh Astra itu adalah real. Karena net profitnya berapa dia bisa membagikan dividen. Karena ada beberapa juga laporan keuangan yang menunjukkan bahwa dia untung, tapi nggak bisa bagi dividen. Entah alasannya bagaimana gitu. Kalau Astra kan menunjukkan bisa bagi dividen. Artinya menunjukkan pada para investor dan terhadap laporan keuangan saya ini kalau untung itu adalah real, nyata. Bisa bagi dividen. Tapi soal besarannya itu adalah hal yang nomor dua ya sebetulnya. Nomor satu adalah menunjukkan bahwa oke, menunjukkannya bagus. Karena memperhatikan kita sebagai pemegang saham publik, pabrik itu diperhatikan dengan cara bagi dividen. Menunjukkan anak-anak buahannya ada bagi dividen juga gitu. Seperti itu sih, yang menjadi patokan investor dan trader kita. Oke, baik. Dan untuk Astra sendiri sebenarnya dengan banyak anak perusahaan, bahkan sampai ke cicit perusahaan, dan ini banyak juga yang sudah melantai di bursa. Kira-kira mana yang bisa Mas Kis rekomendasikan dari beragam anak perusahaan yang juga sudah memiliki emiten yang bisa disasar oleh pelaku pasar, kira-kira apa yang paling menarik untuk saat ini? Kalau UNTR sepertinya menarik, karena anak masih Astra ya. Tapi kalau kita lihat harganya sudah cukup tinggi, sehingga mungkin kenaikan sudah terbatas, karena mungkin naik juga hanya bisa sampai akhir tahun ini sekitar Rp28.000. Tapi kalau yang menarik adalah AALI, karena kalau kita AALI ini harga SIPIO juga lagi naik tinggi, dan sampai tahun depan masih naik tinggi. Karena ini AALI itu masih ada spread sekitar sampai dengan Rp12.000 lebih. Artinya kalau Rp12.000 aja itu sekitar 20%-an. Kalau UNTR kan nggak mencapai 10% aja, nggak bisa gitu kan. Jadi memang yang menarik sebetulnya ada AALI, tapi kalau untuk AALI saya sarankan tetap kalau bisa buy on witness. Jadi kalau ada harga di bawah Rp10.000, kita bisa untuk membeli AALI-nya gitu. Oke, baik untuk AALI. Karena ini nomor dua, jadi anak perak ya. Kalau anak masnya UNTR, anak peraknya ya sih AALI untuk di dalam grup pasar gitu. Baik, dan untuk induknya sendiri, ASI, kira-kira rekomendasinya apa Mas Kis? Untuk ASI-nya ini sebetulnya kalau ada koreksi boleh beli ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini memang lagi naik tinggi, sudah Rp6.000 lebih, Rp6.100.000. Di bawah Rp6.000 lah, di bawah Rp6.000 itu masih bisa buy on witness. Jadi artinya di bawah Rp6.000 kita masih bisa buy on witness. Jadi untuk simpan sampai tahun depan, harusnya yaitu angka Rp8.000 yang bisa ya tahun depan gitu. Oke, berarti menanti penghantian bisa di bawah Rp6.000 begitu ya. Karena targetnya Rp6.500.000 ini sudah di depan mata untuk bisa dicapai oleh ASI. Baik, baik. Terima kasih Mas Kis. Setelah bergabung bersama kami, analis resuara Gian Investama di Corporate Action hari ini, salam sehat selalu. Pemirsa, Corporate Action akan segera kembali. Usai jadat, tetap bersama kami. Terima kasih.